Halo, kembali lagi di channel saya, Masak-masak ala Ciwi Catering Kali ini saya mau membuat masakan untuk berbuka puasa Kebetulan ini saya lagi pengen makan sate ayam Madura Oke, untuk tahu resepnya, jangan lupa ikutin videonya dan subscribe ya Oke, langsung saja bisa di-screenshot bahan-bahannya, ini dia Ini ayam yang sudah saya potong kecil-kecil Kemudian nanti saya marinasi dengan bumbu marinasi, bawang putih, kaldu bubuk, merica Dan kemiri, tidak saya kasih garam karena sudah ada kaldunya Seperti biasa, bumbunya saya blender halus dan saya kasih sedikit air untuk menghaluskan Bumbunya langsung kita masukkan ke dalam potongan daging dan kita aduk rata Setelah itu kita tunggu selama 30 menit, baru kita tusukin Teknik untuk mengisi daging ke tusuk sate, itu daging yang lebih panjang itu ditusukkan Jangan melebar ya, jadi memanjang begitu seperti ini Dan usahakan semua lubang itu tertutup oleh daging Jadi jangan seperti ini kelihatan, itu nanti kalau dibakar arang bisa patah Jadi diusahakan semua lidinya itu tertutup oleh daging ayam Minimal posisinya itu seperti ini ya Nah ini dagingnya memanjang juga Kalau mau pakai kulit juga boleh kita sisipkan di sela-selanya Jadi di antara dagingnya itu Ini adalah bumbu bahan kacangnya Jadi jangan khawatir ya Di description box saya tuliskan resepnya sehingga lebih jelas Oh iya, semua bumbu kita haluskan Ini tadi kelupaan ada cabai merah keritingnya ya Untuk satu resep ini bisa dikasih 5 butir Sambil menumbuh bumbu halus, kita goreng dulu kacang tanahnya Kacang tanah ini juga harus hati-hati ya Karena kelamaan dikit dia sudah gosong gitu Jadi lebih baik kita tunggu dan kita aduk-aduk Nah ini kacangnya sudah matang Walaupun dia sudah diangkat seperti ini ya Itu nanti dia juga akan lebih mematangkan lagi Nah pas banget kacang matang, bumbu juga halus Selanjutnya kita kasih minyak ya di wajan Kita tumis dulu bumbu halusnya Nah ini karena kelupaan ngasih cabai merah Jadinya bumbunya ini warnanya putih Tapi gak masalah, kemarin saya kan bikin cabai bubuk ya Jadi nanti saya mau kasih cabai bubuk 1 sendok makan Jeruknya saya lembarin seperti tadi ya Itu saya sobek-sobek dulu biar aromanya keluar Oke kita tumis dulu bumbunya sampai benar-benar matang Sampai kemirinya itu benar-benar matang ya Kalau gak matang dia akan langgu Sampai ini paling tidak airnya menyusut Oke kacangnya juga bisa langsung kita blender Kita tambahkan air Airnya di atasnya kacang ya Jadi biar tidak berat nanti blendernya Di atasnya kacang itu dua kali lipat volume kacang Jadi kalau cuma segini aja itu masih berat Nanti bisa ditambahkan lagi Setelah halus Langsung saja kita masukkan ke dalam wajan Yang berisi tumisan bumbu tadi Nah kita tuang Dan masih ada satu lagi kita tuang semua Nah bumbu ini kalau sisa juga masih bisa kita simpan di freezer ya Jadi kita kemas dengan baik kita simpan di freezer Lalu kita masukkan gula merahnya Dan nanti setelah agak menyusut Kita boleh nyicip Apakah nanti kurang asin Kurang manis Bisa ditambahkan Untuk gula merahnya Mungkin segitu cukup ya Nah ini saya tambahkan gula pasir Biar lebih menggigit rasanya Setelah bumbu mengental dan meletup-letup seperti ini Kita bisa tambahkan kecap manis Kecap manisnya sekitar 4 sendok makan Tapi juga tergantung selera ya Kalau kita suka manis Boleh ditambahkan lagi Nah setelah bumbunya mateng Kita bisa pakai sedikit untuk membakar satenya Jadi seperti ini ya Kita tambahkan Di dalam sate yang mau kita bakar Dan pasti kita tambahin kecap lagi Dan jangan lupa kita tambahin juga minyak goreng Sebagai apa namanya Untuk pembakarannya Supaya lebih moist Nah ini saya gunakan panggangan seperti ini Karena cuma bakar sedikit ya Dan kalau menggunakan panggangan ini tuh Apa Bumbunya itu tidak menetes ke kompor Jadi lebih aman Tidak merusak kompor Dan jangan lupa Selalu dibulak-balik ya Biar matangnya merata Lebih bagus lagi Kita celupin lagi ke bumbu sate Sambil dibakar gitu Biar makin meresap bumbunya Nah seperti ini Satenya sudah mateng ya Sudah bisa kita angkat Selanjutnya kita bikin bumbu toppingnya Yaitu cabai hijau dan bawang merah Jadi nanti pelengkapnya ada kecapnya juga Oke kita iris tipis-tipis bawang merahnya Dan cabai hijaunya kita iris bulat-bulat Biar sotainya lebih menggugah selera Kita kasihkan kecap seperti ini Dicaret-caret cantik ya Kalau kita butuh porsi banyak Kita bisa membakarnya dengan areng Supaya waktunya juga lebih cepat Dan hasilnya juga lebih banyak Untuk satu kilonya Ini tadi bisa jadi 60 tusuk ya Jadi hemat banget kalau kita bisa bikin sendiri Misal tidak habis pun dalam satu kali makan Kita bisa menyimpannya di freezer Kita masukkan ke dalam box kotak gitu Kita simpan rapi Setelah pengen buat lagi Kita bisa keluarkan ke dalam suhu ruang Lalu kita bakar kembali Itu dia tadi cara membuat sate ayam madura Atau sate ayam bumbu kacang Bagi teman-teman yang suka video ini Bisa di subscribe Kemudian like Share ke social media kalian Sehingga channel ini lebih berkembang Oke Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Dan salam kuliner Salam sehat Salam enak Terima kasih telah menonton